Pemalsuan terhadap air galon merek ternama ini berhasil diungkap oleh polisi. Dikilas tak ada yang berbeda dengan tampilan dan tegel air galon ini. Namun galon ini diisi dengan air kali yang disuling guna meraih keuntungan lebih besar. Pelaku mengatakan baru pertama kali beraksi dengan mengedarkan air galon palsu tersebut di sekitar kecamatan Limon. Pelaku sendiri akan dikenakan undang-undang konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!